Geser, geser, nah, nah, kita cari nih, sini, 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 nah, ini, assalamualaikum, boleh geser gak, boleh geser gak, geser, nah, ada ibu-ibu berkerudung merah, ibu depan bu, sini, nah, emang kalau namanya rejeki tuh gak bakal ketuker, bener gak, rejeki itu jangan dikejar, iya kan, diemin aja, ibunya diem aja, Android datangin, ntar dapet duit, oke, ibu namanya siapa ya, Nena, ibu Nina ngapain disini, diem aja kayak nyambuk tadi, habis digerumutin, jadi kemarin aja deh, oh, jadi mojok aja, boleh pegang, Miki bantuin, oke, mau duit gak, bintang sama suaminya, kamu tau gak, apa nama menara yang ada di Museum Bahari Jakarta Utara, warga Jakarta Utara ini kan, nah, kalau gak tau kebangetan ya, nah, ini dia menaranya, menara ini ada di Museum Bahari Tidak, apa, 4, 3, 2, 1, ya, oke, karena ibunya gak tau, ini anak-anak berpintar-pintar nih, namanya menara apa? Betul Syah Bandar Oke kita mau cari lagi Karena ini kan luas nih Pembunyuk kemana warga Kita kesana ya kesana Geser geser Siapa nih warga yang udah pernah ke Bandara Syah Bandar Yang ada di Jakarta ini Sejarahnya Menara Syah Bandar adalah bagian dari benteng Kulemborg Yang dihancurkan oleh Gubernur General Dendels pada tahun 1808 Benteng Kulemborg dihancurkan pada saat perang melawan pasukan Jayakarta Menara pengawas itu persis dalam lingkuan benteng tersebut Kemudian pada tahun 1838 Didirikan Menara Syah Bandar sebagai fungsi menara pemantau Atau dalam bahasa Belanda disebut The Etwick Post Sekaligus kantor pabean atau pajak ekspor-impor VOC Galangan di Selatan yang dulunya Galangan Kepala VOC Serta pemandangan Jalan Pakin di Barat dan Jalan Kerapu di Timur Wah bisa juga alternatif tempat tiburan juga nih buat bunda-bunda ajak anaknya belajar sejarah Sehat Sini-sini Ini baru nih Yang bening-bening Ternyata di Bungara Baru ada yang bening juga Ini anak gue Oh anaknya Oke siapa namanya Kaila Oke Kaila ini aku mau kasih pertanyaan ye Kaila ini kan rumahnya kan deket laut Nah kamu tau tidak Aliran udara yang mengalir dari laut ke daratan disebut dengan Jadi baru Andor omongin tuh Betul Angin laut Jadi Andor kasih tau nih ya Aliran udara yang mengalir dari laut ke darat disebut dengan Angin laut Bukan angin mamiri Ini lagi ngapain Lagi nyuci lah Lagi nyuci Nyuci nya kok di depan Iya mau dimana Tapi mandi gak disini kan Jalan Kamu tau tidak Apa nama kegiatan buat lihat ikan Atau terumbu karang Dari permukaan laut Jadi kita mau ngeliat ini nih Mau lihat ikan-ikan di dalam laut Terus mau lihat terumbu karang-terumbu karang Namanya apa Jilem ya Hah Jilem Apa Iya buruan ayo Jilem Ada dikit lagi Dikit lagi Apa sih Apa Punya anak gak Mana anaknya Anakku mana Sini 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 Bantuin maknya Aduh Hah Iya itu hampir Cuma apa namanya Air mata Air mata Air mata nangis Apa Karena ibu gak bisa jawab Nggak dapat duit Jadi gak usah nyuci lagi Jadi pakai baju Dari Nes Apa nama kegiatan buat lihat ikan Dan terumbu karang dari permukaan laut Tau Apa Snorkeling Hah Snorkeling Winnernya tau Ini dia Goca Makasih Lah Dia masih pergi Snorkeling Atau selam permukaan Snorkeling adalah kegiatan yang memberikan pengalaman yang unik Dan mempesona di bawah permukaan air laut Manfaat snorkeling yang bisa kamu dapatin Salah satunya melihat keindahan dan keanaragaman hayati Dalam ekosistem laut yang menakjubkan Buat warga yang gak jago berenang juga jangan khawatir Kan pakai pelampung Jadi aman gak akan tenggelam Yang penting punya keberanian Nah kalau udah berani Tinggal ke tempat-tempat snorkeling yang camik di Indonesia Nih warga bisa ke gili nanggu Terletak di selat lombok Atau pesisir barat pulau lombok Secara administratif pulau ini berada di wilayah kecamatan sekotong Kabupaten lombok barat Layaknya panorama gili lainnya Gili nanggu juga punya hamparan pasir putih dan lembut Dengan air laut yang berwarna gradasi biru jernih Snorkeling di gili nanggu juga menjadi kegiatan yang menyenangkan Airnya biru jernih dan tenang Sedangkan di bawahnya terdapat aneka biota laut yang cantik Ikan-ikan disini juga jinak Dan seolah terbiasa dengan kedatangan wisatawan Mereka akan mendekat karawisatawan Wah indah banget ya Kita mau nyari warga lagi dari Muara Baru Ini ada satu nih dia tadi nontonin aja Widi sini pak Widi sini ya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Widi Widi Pak RT Widi Pak RT Widi yang punya wilayah Sini Sini cantik Widi Orang cakep jangan di dalam aja yang rem lu Sini pakai sendalnya keluar Aku terbuat dari beras Yang dimasak dengan rempah-rempah Aku adalah campuran Dari budaya Melayu Dan juga Jawa Aku punya arti lain Susah Ape Lomper Hah Sini Ape Biasanya Anakasihku nih Dia banyak yang jual Kalo pagi-pagi Apa pak Nasi wuduk Apa Nasi wuduk Nasi wuduk Makasih ya Makasih Welcome back warga Kita langsung aja yuk ikutin keseruan Anwar Bapak Bapak Mau duit Mau lah duit Oh iya bener Si Ape coba yang kagak mau duit Kamu tau tidak Nama jenis anjing berikut Nah Anwar kasih gambarnya Bapak tebak ya Ini Serigala Anjing Anwar kasih clue ya Nih kasih clue nih biar tau Ini salah satu Anjing ras tertua di dunia Aduh gampang banget ini 5 4 3 2 Gak tau lah gak tau Gak tau Oke bapak Anjing Australia Hah Australia Anjing Australia Salah Oke Bapak-bapak gak ada yang tau sayang banget Kita cari lagi keluarga lain ya Makasih Pak Ayo